mengamuk dengan menghentikan mobil yang ditumpangi suaminya bersama wanita lain di Madiun, Jawa Timur. Aksi sang istri yang nyaris memecahkan kaca mobil tersebut viral di media sosial yang terekam kamera handphone warga. Dalam video amatir yang direkam oleh warga, terlihat saat seorang istri tiba-tiba mencegah mobil yang dikendarai suaminya di Jalan Raya Madiun, Ponorogo, tepatnya di wilayah Dolopo, Madiun. Dengan penuh emosi, wanita yang belum diketahui identitasnya itu mengambil batu dan hendak memecahkan kaca mobil bernomor polisi AE1436SN. Namun, aksi tersebut terus dicegah pria yang merupakan suaminya sendiri. Dalam dialog keributan itu terdengar jika sang istri mengetahui bahwa di dalam mobil ada wanita lain yang diduga adalah selingkuhan suaminya. Sementara itu, sang suami pun membalas bahwa istrinya juga pernah melakukan hal yang sama dengan pria lain yang masih temannya. Keributan tersebut sedikit meredah setelah ada seorang warga yang melerai dan menyarankan pasangan itu menyelesaikannya di Posek Dolopo agar tidak mengganggu lalu lintas serta tontonan warga lainnya. Ada pihak polisian. Oh gitu ya, yang bisa itu ya? Ya, dari Bang Jatim. Tadi langsung dibawa ke kantor polisi gitu ya? Katanya. Kepolsek Dolopo, AKP Muslim saat dikonfirmasi mengaku jika pasangan suami istri tersebut dalam proses perceraian. Karena delik aduan dan tidak ada yang saling melaporkan, pasangan suami istri tersebut kemudian pulang masing-masing. Dari Madiun, Arief Wayu Effendi, I News, melaporkan.